Intro Halo guys Balik lagi di channel gue Chris Dukita Channel guys Halo guys Gue balik lagi Akan nge-react Full album Dari Day 6 7 mini album guys Kayak Swallow Up In Love Negan Trophy nih guys Ini gue Mau ngelanjutin guys Cara random guys ya Gue udah Ini gue ulangin lagi Jadi temen-temen yang belum nonton Kalian bisa scroll lagi ke bawah Gue udah bikin playlist Gue udah nge-react You make me Everyday we fight Healer Only One Ya sama One Jadi sisanya Above the clouds So let's love Eh sama One One belum Nah jadi gue sekarang Gue mau react yang So let's love guys Apa So let's love Oke guys Kita langsung reak aja guys So let's love Tapi sebelum kita mulai semuanya Kita intro dulu Ceplok Oke guys Ini gue udah buka guys Kita langsung aja guys Tanpa basa-basi Kita langsung mulai aja guys Saun apa lagi nih guys Ceplok Oh nice Pemilihan soundnya lagi Ini seharusnya J guys ya Soundnya tuh enak banget Ada delay sama reverb disini guys Ini nambah nuansanya Memang lebih British disini ya Aduh papa Suara akustik enak banget Ini baru nih gitar Ditodong guys Ditodong guys Ditodong kiri sama kanan guys Di hard left Atau hard pen left Atau hard pen right Disini guys Ini pas masuk suara gitarnya papa Dibaringin sama drumnya Dulu nih The bass banget guys Soundnya guys Tapi yang key belum masuk disini ya Asli enak banget Gila ya pemilihan sound Bih ngelayang guys ya Sound gitarnya J Ngeritem disini Oh piano udah masuk ya Wah chordnya manis Chordnya manis One pill juga voicingnya guys Voicing jadi penempatan chordnya Jadi kan Chord itu kan domisol guys Root Nada 3 sama 5 guys Itu gak bentuk sebuah chord Nah dia tapi Ada tambahan-tambahan voicingnya Itu inversi-inversi chordnya Ini keren banget guys Gue suka banget disini Pas dia masuk chord disini Jadi dia tidak mengganggu Notasi vokal disini Nih Oh cute Nice Nice banget Ini gue urutannya gue suka deh guys Gue secara gue ya Secara gue Urutan albumnya gue dari You Make Me Terus lagu-lagu selanjut-selanjutnya Di album ini Ini drumnya makin analog Makin kesini guys ya Sebelum-sebelumnya kan makin Masih digambung sama EDM Ini makin analog disini guys Jadi drum asli Dowun Itu di capture langsung dari mic guys Asik Drama juga gue suka banget Dia gak terlalu ngerumi guys Tapi dia lebih 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 apa Lebih tight suaranya guys ya Jadi roomnya gak terlalu berasa disini Asik banget Walaupun ada Tipis tapi Gue suka deh Dikasih Nice High-headnya 1.16 guys Oke ini perubahannya gue suka nih Ini awalnya dia pake high-head gak sih Eh sorry Gue ulang dikit Oke disini high-headnya Dia lebih ke 1.4 Tapi masuk di Verse 2 kayaknya guys ya Dia mulai masuk 1.16 nih Ini disini guys Nice Adowun nih posisi Posisi micingnya Sebenernya di tiap lagu Rada berubah guys ya Kemarin gue denger High-headnya disebelah kanan Jadi ini si operator Pengen kayaknya buat dimensi beda nih guys Di setiap lagu Di satu album loh guys Tapi dimensinya beda-beda disini Oh gila Gila guys Ini gila mixingnya Gue sangat memuji banget guys Gue suka banget Positioningnya Si gitarnya Sungjin Apalagi dia pas dia Ini disebelah kiri ke makanan Itu enak banget Di middle sama high frequency Itu blend banget Sama high-headnya Ini disini guys Wah balance-nya bagus Tuh Oh yes Ah gila Ini surprise-nya Banyak banget guys Liat guys Masuk rev Itu di build up Gak terlalu klimaks guys Tapi di Cuman Hitungan dua bar Dia langsung bikin Duh Diberhentikan lagi disini guys Ini gue suka banget konsepnya Jarang banget digunain sama Arrangement Arranger-arranger disini guys Nih Biasa aja Dua bar Berhenti Langsung hidup Ini Note-nya Apa gue Eh note-nya sorry Rhythm gitarnya guys Ini crunch banget Ini kayaknya pake preamp Bukan di booster lagi pake stormbox Gue gak ngerti juga guys Tapi gue denger nih Kayaknya lebih ke preamp Gainnya si Ampli guys Aduh Backing vokalnya asik Vokal arrangement Bagus juga guys Eh tunggu tuh Maknanya si Daun Ngasih crash disitu Apa ya Bentar guys ya Oh oke Dia jembatan buat masuk ke Ke part selanjutnya Disini Gue pikir dia Tanpa alasan yang mukul Simbal tuh kayaknya Kira-kira berisik Ternyata buat Ini Ah dia juga pake splash nih guys Pake simbal mini gitu ya Dia sebutannya Kalo para drummer Yang gue kerja sama Di recording studio gue Disebutnya Efek simbal Papa Ritamnya bagus deh Dia biasa cuman kayak gitu Tapi Jamin petikannya Itu dia Dia dapet picking Pickingnya asik banget guys Sama sound enak banget Dia kayaknya ngejiwain banget Pas ngerekaman Oh Ya kan Dari dulu suka nakal Sama bass yang kayak guys Disini guys Gue suka banget Dia dapet pop Sound pop Rocknya guys Dan ini nge-trove vintage Ini lebih modern guys Ini awal-awal 2000 ke atas Lagu ini Oh nice Asik Oh ganti pattern deh Disini guys Drum down Drum down guys Wah asli ini Ini micing drumnya Nih konsentrasinya Penuh nih guys Dia tau nih Apa Teknik micingnya Gue suka banget nih guys Gue gak tau Soalnya overhead aja Ada teknik micingnya Itu beda-beda guys ya Kayak ada Orftf Apa Ortf Ada xy Terus ada yang namanya Space pair Untuk todong-todong microphone Di overhead guys ya Ada banyak tekniknya Soalnya kalian Kalo ngetik di snare aja guys Ada yang pointing ke snare Sama sedikit Off axis Itu suaranya kan berbeda Tapi ini nih Untuk positioning micing Di floor Tomnya Itu soundnya enak banget nih Pas disini guys Blar 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 Wah tone drama Dapet banget Di album ini sih Doon Wah papa nih ya Revenge Always ya guys Yes Ini gila Liat gak guys Nuansanya nih guys Di awalnya kan di papa Papa lebih sendiri Si papa Sungjin guys Ketika drama mulai Berhenti apa Da-da-da-da Dar Itu masuk backing vocal Liat guys Merinding gue denger ya disini guys Langsung liat Baru kasih harmoni guys Gila Oh ini juga One pill gak terlalu banyak main scene guys Dia lebih nge-pad aja guys Dia lebih Nutup suara-suara Lebih warm Warm pad gitu Terus sama suaranya Buat nebelin suara gitar Sebenernya guys Soalnya ada fungsi Fungsi yang Musi Musi Musisi dewasa nih guys Gitar kan dia Suaranya lebih dynamic guys Lebih jalan-jalan Ngekok 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 gitu kan Jeng Karena ngeritam Aduh basah gue Semoga bisa dimengerti guys Tapi kalo pad Suaranya kan sustain guys Jadi Dia lebih Ngebalance Suara middle frequency Disini guys Gila One pill ini hebat banget guys Dia tau mau apain guys Oh nice Gitarnya sound enak banget Ini nodong akustik gitarnya guys Ini enak banget Serius Gitarnya Jay juga dapet tone Enak banget guys Gila Soalnya gue sempet kepoin guys Jay untuk rekaman Dia sering menggunakan Amplifier Untuk orange guys Orange nya gue gak tau Yang tiny box Tiny terror Orange yang AC AD30 ya kalo gak salah guys Yang model-model Combo guys Dia bukan preamp yang Head cabinet Biasanya kalo live Dia baru pake Marshall Yang JSM 900 800 Model-model head cabinet Guys Oh tone drame Gila Tone drame enak banget guys Disini Oh enak banget Dia posisinya Ini kayaknya dia ada Pake dua crash ya Dua one nih guys Crash satu di kiri Bareng sama high hat Di sebelah kiri Crash dua itu Sebelah kanan sama right Kayaknya guys Dia jadi posisinya Point of view dari Si pemain Jadi crash Apa High hat di kiri Kiri kuping Kedengar Itu gitarnya Kayaknya pake Wami bar guys Wow Oh nice Nih Ini pertama di slide Ini kayaknya si Gue gak tau Si J apa Sungjin Ini posisinya Kelo rekaman Gue udah confusing Kalau live Biasanya J di sebelah kiri Sungjin di sebelah kanan Nih Kayak feedback gitu Terus Feedback di Wami Diangkat gitu Nice Oke Teknikalnya banyak Disini guys Party J disini guys Teng 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 Disini Gila backing vocalnya manis banget Pernyek kayak harmoninya Oh Itu suara yang ke Seharusnya bener guys Itu soalnya ketipu kemarin yang ke Dia ngambil suara kedoan guys Bener Suara yang ke itu range nya lebar Gue setuju banget temen 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 Di my day Di kolom komentar Gue bacain Gue selalu gue bacain guys ya Itu range vocalnya lebar banget guys Bisa low banget Bisa tinggi banget guys Yang ke Ini One of the best Ini seharusnya yang ke Bener gak guys Vibrary bagus ya Aduh dia ngasih disini nih Feelin drumnya guys Tapi guys ini Kenapa gue bahas Feelin-feelin drum terus guys Feelin-feelin apapun Gue selalu gue bahas Soalnya feelin ini Mempengaruhi mood guys Ini kalau lagunya kan Udah mau klimaks Udah mau terakhir Kalau drumnya gak terlalu padat Ini mungkin rasanya gak dapet nih guys Dia memilih untuk Deg-deg-deg-deg-deg Dia ngambil 1.16 disini guys ya Asik banget sih Baking vokalnya manis Oh suaranya Tuh akustik ya guys Akustiknya enak banget Maksudnya bottomnya dapet Tapi high nya treble itu dapet Cik-cik Jadi kayak ngegantin suara high hat Itu loh guys Yang gue suka Itu gila pemilihan soundnya Yang ke juga kayaknya pake preamp booster Guys saya bassnya nih Nih Wow low nya enak banget Oh man C'mon Ini Dowun album ini Dowun Wonpil lumayan shine up Ini guys ya Ini bersinar banget mereka berdua disini Gue suka ada gosot Dia kayaknya pake paradiddle disini guys Coba deh Gue gak nih Oh Nice banget Nice banget Anggilan ini rasa bandnya gue suka banget Rasa bandnya Yang ini lebih modern guys ya Gak terlalu vintage banget Sound bassnya guys Dengar sound bassnya Yang ke biasa aja ngambil seperlapan ya Dam 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 Cuman pickingnya gue suka banget Dia cara posisionnya Dia ngasih emosi di bassnya ini Gue mungkin kayak rada psikopat kali ya guys Bass tapi emang kalo main pake rasa guys Suaranya keluarnya beda Gak bohong gue Emang begitu keadaan ya Kalo kalian ada musisi disini Kalian bisa jelasin guys Itu memainkan instrumen Kayak memainkan Apa ya Gimana nih Bukan kayak memainkan barang guys Kalo gue bilang guys Kayak harus ada jiwanya gitu guys Dan dynamic permainan drumnya Si Dowen tuh asik banget Jey Di cara fill innya Apa Pembagian dia Dia gak terlalu Nyari gitar yang suaranya Lebih body tone guys ya Tapi Dia lebih ngeblend through gitu loh Ke ini Ini gila Ini dewasa banget guys Wah suaranya mulai EP Si Wonpil Tuh Wah tone enak banget Bang Iya bener guys ya Bener guys Disini Tone-nya Wonpil tuh lebih lebar guys ya Secara frekuensi Gue pause dulu guys Gila guys ya Ini Kalo ngebahas day 6 di album yang ini guys Mereka tuh Dewasa secara frekuensi Secara permainan Aransemen Composing Vokal aransemen Semuanya komplit guys Ini gue suka banget Album ini Ini dewasanya bukan main guys Kayak di ini Sekarang dibuktiin lagi Ini Gak terlalu banyak idiom guys Ini lebih bener-bener Pure ngeband ibaratnya Si Dowen juga Dengan Dengan Apa di Kalo kalian gak terlalu perhati nih guys Di tengah Itu kan keliatannya Yang menonjol di middle frekuensi Itu gitar guys ya High frekuensinya Maha middle frekuensinya Itu gitar Tapi One Pill disitu Ngasih low Untuk nemenin Ngejembatanin Antara suara low nya Yang K Sama middle frekuensi Sampai high frekuensinya Si gitar Jadi ada Suasanya lebih berasa tebel Gak kopong gitu guys Jadi lebih sustain Lebih ngalir Ya semoga bahasa gue Bisa mengerti guys ya Tapi ini gila nih Gue rekomendasi banget nih Kalian yang Nonton Reaction ini guys Wajib denger satu album Ini bagi yang belum nonton Yang bagi belum denger nih guys Tapi kalo nonton Nikmatin aja Ribuan kali guys Karena lagu gak pernah bosenin Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment this video Jangan lupa untuk pencet Tombol sebring Guys Jangan lupa untuk menonton Jangan lupa untuk pencet Jangan lupa untuk pencet Jangan lupa untuk pencet